Pembangunan Bukit Pak Piton harus maju menjadi calon presiden Terkelompokkan lawan-lawan kita Siapa yang suka uang Dan siapa yang suka perempuan Aneh suka kelinci yang konvensional Politik itu perlu pencifraan Dan operasionalnya bagaimana? Kita harus main cantik Tim kapak atau komisi anti penyuapan dan korupsi Terus bergerak Dimana negara telah dirugikan sebesar 800 miliar Kalau anda terbukti menerima bagaimana? Anda boleh panah jantung saya di depan istana Pungkar disini kalau ada mana? Pungkar lah sekarang Dan istilahnya bukan ditangkap Bukan ditangkap tapi saya dihintai keterangan ditangkap Oh ya 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 All this is not just about money Tapi juga ranjang Kok bapak kenal sama orang yang ditangkap polisi? Berarti bapak kenal sama orang yang jahat dong Aku punya potongan gak jadi presiden Ya mengangkat tema politik kekuasaan dan korupsi Film negeri tanpa telinga Coba menunjukkan sisi lain dari kehidupan politik tanah air Dalam 5 tahun terakhir Film negeri tanpa telinga Rencananya akan dirilis pada 14 Agustus 2014 mendatang Dan untuk mengupas isi film itu Telah hadir di studio produser sekaligus sutradara film negeri tanpa telinga Ada Lola Amaria Dan juga sejumlah aktor dan aktris film negeri tanpa telinga Ada Om Reza Etafi Kemudian juga ada Kelly Tandiono Kemudian ada Tanta Ginting Selamat siang semuanya Terima kasih sudah hadir di berita satu Oke sebelum saya tanya ke castnya masing-masing Saya pengen tanya dulu ke Mbak Lola Sebetulnya kalau kita lihat dari temanya Negeri tanpa telinga ini adalah film yang ceritanya adalah soal politik Kenapa politik dan kalau kita lihat dari momentumnya Sejauh mana ini momen yang tepat untuk akhirnya Mbak Lola ngeluarin film ini Kebetulan momennya pas ya Sebenarnya ini idenya udah lama Terbentur masalah dana dan lain-lain Jadi baru syuting itu tahun ini dan keluar tahun ini Kemudian kenapa tentang politik Karena dalam otak saya selama 5 tahun kebelakang ini Gak ada persoalan lain kecuali politik Karena mungkin menjelang pemilu dan lagi banyak kasus korupsi Kemudian orang-orang yang kita anggap berpotensi besar untuk memimpin Ternyata dia korupsi punya skandal seks Dan itu setiap hari yang kut di otak saya Dan akhirnya cerita ini jadi Oke dan akhirnya itu yang menginspirasi Mbak Lola Membuat film negeri tanpa telinga ini Iya walaupun mungkin ada beberapa film tentang politik yang lain Tapi mungkin ini berdasarkan dari peristiwa yang ada Yang sudah ada Oke saya ke Om Rai terlebih dahulu Sudah berpuluh tahun menggeluti dunia film Dan akhirnya dipercaya kembali untuk memperankan peran antagonis Sejauh mana karakter Piton ini menjadi satu karakter yang cukup menantang buat Om Rai Sebenarnya toko Piton ini sering di TV ya Banyak orang-orang kayak Piton ini Namanya juga Piton Sebenarnya berkular Piton Pelidahnya berbisa Berklit Baru ngomong dikit Jutaan dolar Ngomong dikit Kalau form Duit Semua duit Jadi tidak terlalu sulit Cuma memang dibutuhkan Apa ya Pemikiran Mampu gak kita berpikir tentang negara ini sih Ini soal aktor Makanya Lola percaya sama saya Oke Gitu Karena kebagasi seorang aktor itu beda-beda Semakin dia Berbanyak membaca Banyak mendengar Bahkan melakukan kegiatan-kegiatan LSM misalnya Atau apapun Itu semakin baik buat seorang aktor Karena ketika dia mengeluarkan Kata demi kata Meluncur dari mulutnya Dari matanya Dari segala macam Itu Orang yakin Dia bisa jadi presiden Atau dia tidak bisa Dia jadi presiden Ya Dengan ini Cermin film ini Kita bisa tahu Mana sebenarnya toko presiden Mana sebenarnya toko pencuri Mana sebenarnya toko ini Ini mana yang munafik Mana yang Dan film ini Menterjemahkan toko-toko itu Dan ini menarik Meskipun Ini bukan film politik Tapi ini film berbicara Tentang politik Oke Ya Berperan menjadi seorang politikus Ini menjadi satu hal yang tidak terlalu sweet Untuk Om Ray Karena melihat politikus di Apa namanya Indonesia Ini kemudian sering dilihat Dan juga jadi media riset yang Mungkin agak mudah Namun berpikir seperti politikus Itu yang sedikit challenging Ya Om Ray Itu Oke Saya ke Kelly Terlebih dahulu Kelly Apa yang sebetulnya cukup menarik Dari peran yang Kelly Perankan di film ini Cukup menarik Karena peran saya ini Cukup sulit ya Jadi Biasanya saya dapat peran Yang mungkin anak muda Dan sekarang saya menjadi politikus Gitu Jadi Pacaran Om Ray Iya Pacaran sama Om Ray Jadi Aku belajar banyak banget Jadi dari ini Dan banyak research juga Dan And also thankful Sama Om Ray Belajar banyak juga Tapi emang peran ini sih Saya benar-benar challenging sekali Dan Thank you to Mbak Lola Percaya sama aku Dan akhirnya bisa Saya memerankan peran ini dengan Way Karena dibantu oleh orang-orang yang sangat suportif ya Kalau bicara sama Tanta Saya suara jelas Halo Tanta Karena suaranya seperti itu ya Carakter Boleh cerita sedikit Soal karakter itu Kenapa Proses permuuan karakternya Itu apakah diarahkan Atau misalnya Workshop sama Tanta Terus Tanta came up dengan idea Bahwa suaranya seperti itu Itu sebenarnya gara-gara Ide Luqman Ide liciknya Mas Luqman Sardi Jadi kita waktu itu lagi Ngegarap Apa lagi mikirin Gimana nih karakter ini Semuanya kan Apa namanya Pasti licik Pasti semuanya Antagonis Tapi gimana supaya Berbeda gitu Dengan caranya Nah waktu itu kita ngeliat Karena udah karakternya Namanya Mr. Marmut Jadi kita mikirnya apa nih Marmut kira-kira Gerakannya kan Gitu kan Terus Mas Luqman kayak Apa ya Coba suara deh Suara Oke Saya presentasikan suara itu Jadi gimana Kalau suara kayak gini Dengan lokat yang berbeda Terus Wah itu bagus tuh Oke Kita kasih ke Marmut bakal bukan ya Marmut bakal Iya Sumatera Ini kecil ngomong Kayak gak ilang Bagi itu di okekan Sama sang sutradara Jadi kayak Jadi harus ngafal Karena tiap pagi Saya harus ngafal Orang-orang banyak Ada yang begini Ada yang begini Nah ini Kasih anak-anaknya Kabur Yang baru Oke Balas bagi sutradara Sejawabannya Apa ya Begitu open Terhadap pendalaman karakter Yang dilakukan oleh Setiap castnya Kita akan bahas Setelah judah berikut Tetap di tempat anda